Intro Ya sekarang kita akan mau belajar ya hari ini Tapi sebelum belajar atur-atur dulu duduknya yang bagus Ya ini siapa kakak Lutfi coba duduk yang bagus sorong sedikit ya Sorong ya disini kak Disini kakak Lutfi sorong ya Safra bagus Eh pakai mesirnya kalau mau belajar di kelas Misalnya dipakai ini pakai Ya supaya belajarnya hari ini asyik karena semuanya sudara Tapi sebelum mulai kayaknya ada yang kurang Siapa ya Kak Habib Kak Habib dimana ya Siapa yang lihat Kak Habib Hai Kak Habib Maaf Pak Ruslan Kak Habib terlambang Kak Habib masuk ya Boleh ayo cepat Kak Habib Jangan lewat jendela Oke Kak Habib lewat pintu ya Sebentar ya Sambil menunggu Kak Habib ayo cepat atur yang bagus supaya Kak Habib datang semuanya sudah siap belajar Terlalu nyentah Kak Habib Dah lambat Capek Kak Habib Capek Ustaz tadi saya lagi belajar ngapa lagu eh apa Surah Al Asyar Oh Al Asyar iya Masya Allah Biar tidak kalah sama anak-anak yang di studio Oh Masya Allah Sekarang kita mau mulai Oke sebelum kita mulai kita nyanyi dulu ya Asyik nyanyi deh Siapa yang mau nyanyi? Saya Semuanya mau nyanyi? Oke kita nyanyi ya Duduk atau berdiri Kak Habib? Berdiri dong Ayo semuanya berdiri Dengan Kak Habib Semuanya berdiri Oke siap Siap Kakak Lutti Zafra Oke kita mulai ya Tapi sebelumnya menyanyi Menyanyi sama-sama ya Kak Ruslan Dengan Kak Habib Siapa yang mau masuk surga? Saya Mau disayang ayah bunda? Mau Dicintai oleh Allah Amin Amin Jadilah soleh soleha Siapa yang rajin ibadahnya? Saya Rajin ngeji dan baca doa? Saya Peduli Peduli Sesama Hormatilah Ayah bunda Anak soleh soleha Disayang ayah bunda Dicintai oleh Allah Anak soleh soleha Jadilah Jadilah kau teladan Andalah kita semua Kami soleh soleha Disayang ayah bunda Dicintai oleh Allah Kami soleh soleha Ingin berbakti pada ayah bunda Agama Masa dan negara Anak soleh Jadilah 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 Amin Ayo duduk semuanya Ya Adi-adi soleh Yang ada di studio Dengan yang ada di rumah Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat Ketemu lagi dengan Kak Ruslan Dalam program Anak soleh Pada kesempatan ini Seperti biasa Kak Ruslan selalu ditemani sama Kak Habib Tapi sekalipun terlambat Kak Habib selalu datang Tidak apa kan Kak Habib ya? Udah apa-apa Alhamdulillah Kita berikan salam sama Kak Habib Ayo Waalaikumsalam Waalaikumsalam Anak soleh Semua sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah Yang di rumah juga Kak Habib Ayo Anak soleh yang di rumah sehat semua Alhamdulillah Alhamdulillah Adik-adik soleh yang ada di rumah Dengan yang ada di studio Sekarang ini kita akan belajar banyak hal Tetapi sebelum belajar seperti biasa di kelasnya kita harus berdoa Doa Kenapa harus berdoa? Supaya pembelajaran kita pada kesempatan ini mendapat berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala Amin Amin Kita buka dengan membaca doa Doa Sama-sama dengan Kak Ruslan Yang teman-teman di rumah juga ya Sama-sama dengan Kak Ruslan Ayo mana tangannya dalam berdoa Supaya Allah kabulkan Mana tangan berdoa? Teman-teman di rumah Sama-sama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni as'anukah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah, kita telah berdoa. Adik-adik soleh yang ada di rumah dengan yang ada di studio. Kemarin kita telah belajar tanda panjang bunyi I. Sekarang lagi satu tanda panjangnya bunyi apa ya Kak Habib? U. Ternyata dalam bacaan Quran ada yang harus dibaca panjang teman-teman di rumah. Ada yang tidak boleh dibaca panjang. Sekarang kita belajar tanda panjang U. Kapan tanda baca itu dibanjang U? Kak Habib tahu? Tidak tahu Ustaz. Adik-adik di studio ada yang tahu? Tahu. Apa? Coba. Siapa yang tahu? Kapan dibaca U panjang? Nah tidak ada yang tahu. Kak Ruslan tulis lah. Kak Ruslan tulis semuanya perhatikan ya. Teman-teman di rumah juga perhatikan. Bacaan itu dipaca panjang khusus untuk bunyi U, Kak Habib. Dan teman-teman sholah yang ada di studio dan di rumah. Pertama adalah ketika huruf yang berbaris dumma. Ini kan U. Ini namanya dumma, Kak Habib. Kalau dia berdiri sendiri maka tidak boleh dibaca panjang. Contoh. Bu. Bu. Kalau Dita jadi? Apa? Tuh. Tuh. Tidak boleh dibaca panjang. Bu. Tuh. Tidak bisa. Kapan dibaca panjang? Pertama. Bu tuh. Yang pertama adalah ketika ada huruf yang berbaris U. Penyi U kan? Setelah berbaris U itu ada huruf waw yang sukun, Kak Habib. Dan teman-teman yang ada di rumah. Ya. Contoh. Ini kan sendiri bu. Tapi kalau ada waw sukun setelahnya. Seperti ini. Maka dibaca panjang. Bu. 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 Nah. Jadi dia dibaca panjang. Kalau perhatikan. Kalau huruf itu yang berbaris U. Setelahnya ada waw yang sukun. Seperti ini waw sukun. Maka bunyi U harus dibaca panjang. Panjang. Bu. Tuh. 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 Itu yang pertama. Yang kedua. Harokatnya terbalik ke Habib. Yang tadinya seperti ini. Terbalik menjadi. Seperti enam. Di atas huruf. Contoh. Misalnya disini ada. Ini kalau hanya seperti ini. Seperti Duma begini. Oke. Dibaca pendek Habib. Tapi kalau Duma nya seperti enam di atas. Jadi baca panjang. Dibaca pendek Habib. Tuh. 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 Jadi kapan dibaca panjang? Nah pertama. Kalau setelah ulang ya. Teman-teman yang di rumah perhatikan. Pertama. Kalau huruf yang barbaris Duma. Bersamaan dengan waw yang sukun. Maka dibaca panjang. Contoh sini. Bu. Ada waw sukun kan setelah bahkan. Ya. Ada T. Barisnya U. Jadi bunyi. Tuh. Karena setelahnya ada huruf waw yang sukun. Adik-adik di rumah. Maka tuh harus dibaca panjang. Tuh. 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 Nah haruslah tulis kalimatnya supaya kita latihan Terima kasih telah menonton Nah latihan ini karuslan gabungkan dengan tanda panjang yang kita pelajari kemarin Ada panjang A ada panjang I hari ini tanda panjang U teman-teman yang di rumah Lihat kemarin karuslan sudah jelaskan Kalau dia fatha bunyi A setelahnya ada alif dibaca panjang Tadi sekarang dumma setelah dumma ada waw sukun maka dibaca panjang bunyi U Lihat kamu dari mana Kamu dari mana Karena tidak boleh panjang karena tidak ada tanda panjang untuk bunyi A Mama di rumah Mama di rumah Bisa? Nah baru sama-sama dengan karuslan perhatikan ya Begitu juga teman-teman yang ada di rumah Kakak ada di toko Kakak ada Dan yang dibaca panjang kenapa ada alif setelah fatha Kakak ada di toko Bisa? Coba sama-sama dengan karuslan Teman-teman yang di rumah mengikuti ya Ayo mengikuti ya Sama-sama bisa? Nah dari atas Bu 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 Tu Bu Juju 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 Nono Tutu Tutu Kamu Dari 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 Mana Dari Rinya panjang Karena ada ya sukun Teman-teman di rumah ya Mengikuti Kamu Kamu Dari Mana Dari Mana Bentar Mama Mama Di Rumah Mama ada di rumah? Ada Di toko Oh di toko Bukan di rumah mama sekarang Masya Allah Meriasa Kakak Kakak Ada Ada Di toko Ya teman-teman di rumah mengikuti ya Nah sekarang Kak Ruslan mau coba ini Kak Habib Kak Habib Kak Habib Kira-kira mau tunjuk siapa? Hmm Ini Yang cantik Oh yang cantik Namanya siapa? Pak Hira Oke Pak Hira maju di depan dengan Kak Ruslan Ayo Pak Hira Maju di depan dengan Kak Ruslan Tuh 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 panjang Ada wawu sungguhnya itu Tuh Bu. 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 Ini bukan bu. 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 Kalau bu yang sana. Ini sekarang apa? Bu. Bu. Oke terus. Juju. 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 Pintar. Nunu. Nunu. Tutu. Tutu. Ya terus. Kamu. Kamu. Yang lain perhatikan. Supaya bisa paham. Kamu. Ya terus. Dari. Sudah panjang. Ada tanda panjang di situ. Dari mana. Oke. Mama di rumah. Oke pintar. Kakak. Saya tidak boleh panjang yang kedua. Hanya yang pertama. Kakak. Kakak. A. P. P. Tidak ada. Tidak ada panjang. Hahaha. Ada. 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 Mana ke. Tidak ada ke. Ada huruf ke dalam Quran. Tidak ada huruf ke. Huruf ke. Tapi tidak tulisannya. Di toko. Di toko. Masya Allah pintar. Ayo. Siapa lagi ya. Tadi Kak Habib yang tunjuk. Sekarang Kak Ruslan yang tunjuk. Satu lagi. Siapa ya. Ah yang di sudut ini siapa namanya. Siapa. Ayo berdiri. Kuatkan suaranya ya. Supaya teman-teman yang di rumah bisa mengikuti dan memperhatikan. Dari atas. Bu. Tu. Ya. Ku. Juju. Eh panjang ya. Perhatikan harus menyebutkan tadi. Juju. Setiap yang barisnya seperti ini. Pan. Panjang. Juju. Zafran. Dan teman-teman yang lain. Perhatikan jangan bermain. Supaya teman-teman di rumah bisa mengikuti. Perhatikan. Oke. Kamu. Kamu. Terus. Dari mana. Oke pintar. Mama di rumah. Eh di tidak boleh panjang. Mama di rumah. Ma panjang. Ada alit di sampingnya. Di rumah. Di rumah. Di rumah. Di rumah. Terus. Kakak. Ada. Ada. Di toko. Di toko. Pintar. Masya Allah. Ayo duduk. Sekali lagi ya teman-teman yang di studio. Dengan yang ada di rumah. Kak Ruslan mengulangi. Kak Ruslan mengulangi. Dan diperhatikan. Kak Ruslan akan ulang bacaannya. Supaya paham. Kalau sudah paham. Bisa baca Quran di rumah. Oh ini yang dibaca panjang. Ini yang tidak boleh dibaca panjang. Nah sekarang perhatikan. Khususnya adi-adi soleh yang ada di rumah ya. Kak Ruslan baca dari awan. Diperhatikan semuanya. Bu. Perhatikan. Bu. Bu. Coba sama-sama. Nah yang di studio semuanya ikut. Karo Slan. Ikut dengan Karo Slan. Tidak ada yang bermain deh. Bu. 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 Tu. Bu. Bu. Tu. Bu. Tu. Jujuu. 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 Nunu. Jujuu. Tutu. Kamu. Kamu. Dari mana? Dari mana? Mama di rumah. Kakak ada di toko. Kak Adip bisa mencoba? Boleh. Oke, Kak Adip. Yang mana Kak Adip? Kak Adip, bisa lihat? Boleh. Bisa lihat? Oke, bisa. Dari juju. Oh, dari atas. Bu, tu, ku. Ya, Masya Allah. Juju, bu, bu. Titiknya di atas, Kak Adip. Juju, Nunu. Juju, ini panjang, Kak Adip. Juju, Nunu, tutup. Kamu dari mana? Nah, perhatikan, Kak Adip ada membaca yang lain bermain. Bagaimana bisa paham? Kak Adip saja masih belajar. Tapi serius, Kak Adip. Teman-teman di rumah masih mengikuti? Alhamdulillah, serius. Sudah selesai, Kak Adip? Belum. Belum, eh? Sudah di sini? Di bawah. Oh, di sini? Ya. Mama di rumah. Kakak ada di toko. Masya Allah di toko. Halo, Masya Allah anak soleh yang ada luar biasa di situ. Perhatikan, Kak Ruslan tunjuk satu lagi, ah, Kak Adip. Supaya mereka tidak bermain dan perhatikan, ah. Kak Adip mau tunjuk yang mana ya? Ini, ini, yang di tengah. Yang di tengah. Oh, ayo. Namanya siapa? Fahmi. Fahmi. Ayo, Fahmi wajah di depan. Ayo. Masya Allah, Fahmi si kecil. Kak Ruslan tunjuk ya. Nah, Fahmi baca saja. Bu. Tuh. Bu. Cucu. Lalu. Tuh. Tuh. Cinta. Kamu. Kamu. Tuh panjang. Ada Alif di sana. Kamu. Kamu juga panjang. Ada Waw, Sukun. Pulang. Kamu. Dati. Sudah panjang. Ada Alif di sana. Dati. Dati. Mana. Mana. Eh, panjang. Perhatikan panjangnya. Mama. Di rumah. Ya. Kakak. Ada. Di toko. Lintar. Masya Allah. Ayo duduk. Siapa lagi yang belum ya? Siapa lagi ya? Siapa? Angkat tangan. Ya. Tapi semuanya sudah paham kan? Sudah paham semuanya? Ya. Teman-teman yang di rumah sudah paham? Alhamdulillah. Mudah kan belajarnya tanda panjang? U. Ya. Terakhir. Kita ulangi terakhir ya. Kita ulangi sama-sama supaya semuanya paham. Kamu. Kamu. Dari mana? Dari mana? Mama. Mama. Di rumah. Di rumah. Kakak. Kakak. Ada. Di toko. Masya Allah. Luar biasa. Mudah kan belajarnya? Mudah kan? Gampang kan? Nanti kita akan lanjut ya. Tetapi sebelum lanjut. Kita jedah dulu ya. Anak sole. Cedat. Dan berat-at. Mulia. Bersambung. Baiklah. Baiklah. PEMBICARA 1 Adik-adik Saleh yang ada di rumah bagaimana kabarnya? Masih bergabung dengan Kak Ruslan? Alhamdulillah Tadi kita telah belajar bacaan panjang bunyi U Nah sekarang kita akan belajar hafalan surat pendek Kak Ruslan mau cari surat pendek surat apa ya Kak Habib kira-kira? Surat itu Al-Asri Surat apa? Oh Al-Asr? Masya Allah Kak Habib hafal Al-Asr? Boleh Boleh? Ya Masya Allah luar biasa Nah teman-teman yang ada di studio Sebelum kalian yang membaca atau menghafal surat Al-Asr Ternyata kita dapat teman baru dari rumah Nah teman baru dari rumah Yang namanya Furkon akan membacakan surat Al-Asr Kita saksikan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ah itu Kiriman video dari teman kita namanya siapa? Purkon Siapa? Ya berikan salam sama Purkon Assalamualaikum Purkon Bagaimana kabar? Mudah-mudahan Furkan sehat dan teman-teman yang ada di rumah Teman kita Furkan sudah mengirimkan video surat Al-Asr Siapa yang mau baca di sini? Yang sudah hafal, siapa? 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 Coba ini namanya Siapa? Yang laki-laki dulu Siapa ini namanya? Lutfi Oh Lutfi namanya Ayo Satu-satu Tidak boleh berdua Bismillahirrahmanirrahim Walasari Innal insana lafi husari Illallazina amanu Wa amilu salihati Watawasawbil Watawasawbil Masya Allah Ya Ini kakak Lutfi namanya ya Sudah membaca Kak Habib hafal Boleh Ustaz Oke Ayo teman-teman Dengar dulu Kak Habib Yang disediakan Yang disediakan juga Dengan yang di rumah Dengarkah Habib Membaca surat Al-Asr Bismillahirrahmanirrahim Walasari Walasari Innal insana lafi al-husri Illallazina amanu Wa amiru salihat Watawasawbil Hak Watawasawbil Saber Sadakallahul Ajim Mandur ya Masya Allah Siapa lagi yang hafal Ayo Kakak Lutfi harus pakai Veselnya Siapa lagi yang mau baca disini Supaya setelah itu Kak Habib akan perbaiki bacaannya Kak Habib akan perbaiki Siapa lagi Angkat tangan Ayo Siapa lagi Siapa Angkat tangan Kak Habib akan tunjuk Tadi kan laki-laki Sekarang siapa Kak Habib mau tunjuk siapa Ayo coba yang ini Ustadz Yang mana Ini ini Yang pakai ini Ini namanya siapa Zafran Masya Allah Zafran Setelah ini siap-siap yang perempuan Bismillahirrahmanirrahim Walasri Innal insana lafi us Illallazina amanu Wa amiru salihati Watawasawbil Hakki Watawasawbi sabr Masya Allah Masya Allah Pintah Satu lagi yang dari perempuan Siapa Ayo Pak Hira Pak Hira Ayo baca Pak Hira Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ila Ila Lajih Amanu Wa amilu salihati Watawasawbil Hakki Watawasawbi sabr Masya Allah Pintah Ya ditaruh saja disitu Ya Masya Allah Adik-adik yang ada di studio Dengan yang ada di rumah Sekalian Kak Ruslan akan membacakan Bacaan surat Al-Asr Bagaimana cara baca yang benar Adik-adik yang di rumah Dengan yang di studio Sudah mengirinkan luar biasa Begitu juga Kak Habib Sudah membaca Sekarang Kak Ruslan Perbaiki bacaan Perhatikan ya Yang di studio Dengan yang ada di rumah A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wal-Asr Bacaannya Wal-Asr Pakai huruf A Bukan huruf A Wal-Asr Karena dimatikan Maka dua huruf yang sukun Sat Dengan huruf Ra Wal-Asr Innal insana lafi khusr Bukan hu tapi khu Innal insana lafi khusr Bisa Atau semuanya kita sama-sama ya Kak Ruslan akan contohkan Kemudian teman-teman yang di rumah Dengan yang di studio Mengikuti Bacaan Kak Ruslan Bisa Bisa Halo yang berdua ini Kenapa tidak fokus Bagaimana bisa paham Kalau tidak Diperhatikan Ayo perhatikan ya Mana tempat duduk Coba duduk yang manis berdua Lihat Masya Allah Tidak usah Tidak usah saling gandeng Perhatikan bacaan Kak Ruslan Ikuti ya A'udzubillahiminasyaitanirrojim A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Karuslan dulu Karuslan dulu Baru diikuti Wal asr Wal asr Wal asr Wal asr Innal insana lafi khusr Ulang Teman-teman di rumah mengikuti Perhatikan Innal insana lafi khusr Sama-sama Ayo Sama-sama Innal insana lafi khusr Dipakai itunya Innal insana lafi khusr Ayo Sama-sama Pak Habib saja mengikuti Masa kalian tidak mengikuti Halo anak soleh Anak Oke Sama-sama dengan Kak Habib ya Innal insana lafi khusr Innal insana lafi khusr Illa alladzina amanu wa amilu salihaat Illa alladzina amanu wa amilu salihaat Watawasaw bil haqa Watawasaw bil haqa Ikuti dulu Bukan langsung disambung Bukan langsung disambung Haruslah kan perbaiki bacaan Illa alladzina amanu wa amilu salihaat Watawasaw bil haqa Watawasaw bil haqa Watawasaw bil sabir Watawasaw bil sabir Masya Allah Begitulah cara bacaan surat al-asar Teman-teman yang ada di rumah Dengan yang ada di studio Selesai kita belajar surat al-asar Kita akan belajar doa harian Doa hariannya ini adalah Berkaitan dengan sesuatu yang baru Pakaian bang Baru Siapa yang pernah dapat pakaian baru Dibelikan pakaian baru siapa Kak Habib pernah dibeli pakaian baru Pernah Tapi bedanya Supaya kita bersyukur dengan pakaian itu Harus berdoa Berdoa kalau pakai baju Teman-teman di rumah sering pakai baju baru kan Alhamdulillah Supaya berkah pakaian itu Harus berdoa Teman-teman yang ada di studio Saya ingin sampaikan Carlosan ingin sampaikan Bahwa ternyata kita juga dapat Kiriman video Dari teman kita yang ada di rumah Kita perhatikan ya Kiriman videonya Teman kita namanya Liv Ya Kita saksikan Masya Allah Siapa teman kita namanya? Hayati Bukan Hayati Liv Livia Livia Namanya siapa? Livia Dari salam sama Livia Assalamualaikum Livia Jangan kalah ya Sama teman yang ada di rumah Yang di studio Ada yang mau? Mencoba Siapa yang mau mencoba? Siapa yang sudah hafal dong Pakai baju baru? Angkat tangan Angkat tangan Siapa? Siapa ya? Siapa ya? Harusnya mau tunjuk Ah ini yang kecil Siapa namanya? Siapa namanya yang kecil? Ayo coba Pakai baju baru Harus baca dong Ayo coba Ayo coba Ayo coba Ayo coba Ayo coba Kita mau dengar Kak Habib dulu ya Mau teman-teman yang di studio Mau dengar Kak Habib? Ayo Yang di rumah? Kita dengar Kak Habib Bagaimana membaca doa Dapat baju baru Ayo Ayo Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillazikasani Hazawarzaqani Min ghayri hawlim minni Wala kuwati Masya Allah Satu lagi Siapa yang mau coba? Angkat tangan Siapa? Ayo Ini Namanya siapa? Zaf Zafran Oke Coba Zafran Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillazikasani Hazawarzaqani Min ghayri Hawlim minni Wala kuwati Masya Allah Adik-adik yang ada di studio Dengan yang ada di rumah Kak Ruslan mengingatkan bahwa Kenapa kita harus berdoa Disaat dapat baju baru? Karena itu adalah bagian dari Rejeki yang Allah Maka kasih Makanya kita berdoa Alhamdulillahillazikasani Terus Alhamdulillahillazikasani Min ghayri Min ghayri Haulin Haulin Wa la kuwatin Ya Allah Terima kasih Saya sudah dapat baju baru Dan mudah-mudahan Ini bisa mendapatkan keberkahan Dari Allah SWT Adik-adik yang ada di studio Dengan yang ada di rumah Kita telah mempelajari Hapalan doa surah lasar Kemudian doa Pakai baju baru Dan insya Allah Setelah ini Kita akan Belajar lagi yang lain ya Tetapi sebelum melanjutkan Kita Jedah dulu ya Anak soli Tidak Beraklah Beraklah Mulia Anak soli Terdas Hebat Beraklah Mulia Adik-adik soleh Yang ada di rumah Dengan yang ada di studio Sekarang Kita akan Belajar Berkaitan dengan Adab Adab itu Etika Sopan santun Atau tata cara Oke Adab apa yang kita pelajari hari ini Kita akan Mempelajari Adab yang berkaitan Langsung dengan Bacaan Kur Bacaan Kur Ya Karena Bacaan Kur'an itu Tidak seperti Bacaan biasa Kak Habib Dan teman-teman Yang ada di rumah Harus Harus ada Harus ada adabnya Harus ada Etikanya Di saat Membaca Kur'an Apa saja Perhatikan ya Teman-teman yang di rumah Dengan yang ada di studio Apa saja adabnya Haruslah duduk ya Pertama Pertama Di saat Mau membaca Kur'an Kan ada Kur'an Ya kan Dipastikan Diusahakan Berada Dalam Keadaan Su Suci Karena Allah Bilang Tidak boleh Anda menyembuh Menyentuh Kur'an Mempegang Kur'an Kalau tidak Suci Misalnya Habis buang air Kecil dia Terus langsung Mengaji Tidak bisa Itu Tidak beradab Berkaitan dengan Al-Qur'an Bagaimana caranya Supaya bisa Adab dengan Kur'an Kita berwudu Dulu Ya Setelah berwudu Itu menghilangkan Hadas Kecil Dengan hadas Besar Kemudian kita Berwudu Setelah itu Disunahkan Kalau membaca Kur'an Sudah bersuci Sudah berwudu Sudah berwudu Kemudian kita Ambil Kur'an Sebaiknya Kalau baca Kur'an Teman-teman Yang ada di rumah Dengan yang ada Di studio Kalau baca Kur'an Menghadap Qiblat Hadap Qiblat Sebaiknya Tapi kalau ada Di tempat Yang kita tidak tahu Dimana Qiblat Dimana Tidak harus Dicari Ya baca saja Menghadap Dimana saja Dimana saja Kita menghadap Tidak masalah Cuma yang paling Intinya adalah Kalau kita tahu Dimana Qiblat Maka Disitilah kita menghadap Dimana Qiblat Kalau disini Di sebelah sana Di sebelah sana Jangan menghadap Qiblat Oh ini Ambil Kur'an Duduk menghadap Qiblat Kemudian baca Yang berikutnya Yang menghadap Qiblat Kakak Lutfi Menghadap sini Sudah tahu Qiblat kan Alhamdulillah Adik-adik yang di rumah Membaca Ada baca Quran Yang kedua itu adalah Menghadap Qiblat Yang ketiga Membaca isti Adab Apa itu isti adab A'udzubillahimina syaitan Nirojim Setelah membaca isti adab Baru baca bahas Malah Bismillahirrahmanirrahim Yang berikut Adabnya adalah Kalau baca Quran Tidak boleh cepat-cepat Pelan-pelan Jangan baca Baca Al-Qurannya A'udzubillahimina syaitan Bismillahirrahmanirrahim Blablabla Tidak jelas Apa yang dibaca Sehingga itu Sunnahnya adalah Di saat membaca Quran Usahakan namanya Bacaannya Tartil Tahu tartil? Bagaimana tartil itu? Pelan-pelan Satu-satu ayat berhenti Contoh Al-Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu Iyaka nasta'in Ihdina siratul Mustaqin Siratul Lathina An'amta Alayhim Ghairil Maghbubi Alayhim Walad Badlin Ini namanya Tartil Tidak boleh cepat-cepat Alhamdulillahirrahmanirrahim Waalaikum Tidak jelas Tidak jelas Tidak disunahkan adalah Adabnya Bacaannya secara Tartil Yang berikutnya Usahakan jadi bacaan rutin Setiap hari Minimal Satu hari Satu Ayat Bismillahirrahmanirrahim Alif Lamim Sudah Besok lagi Sudah Besok lagi Tidak apa-apa Yang penting Setiap hari Harus baca Kur Tapi Kak Ruslan Saya belum dikurang Kak Ruslan Baca ikro Seperti yang tadi Kita pelajari Baca ikro Ada ikro satu Ikro dua Ikro tiga Ikro empat Ikro lima Ikro enam Ikro tujuh Ada ikro tujuh Tidak ada Oh sudah di Quran Jadi bacaannya rutin Tiap hari Tiap hari Baca Kur'an Kalau yang masih di ikro Baca ikro Yang berikutnya Kalau mau mengajit Tidak boleh di semua tempat Kalau di semua tempat Berarti di WC boleh mengajit Tidak boleh Cari tempat Yang su Yang suci Kalau mau ber Baca Quran Mana tempat suci Di mana tempat suci Di Mas Yit Boleh juga di sekolah Yang penting Jangan di tempat sampah sekolah Kalau di dalam kelas Boleh Dalam rumah Dalam rumah Di mana lagi Yang jelas Di tempat-tempat Yang tidak ada Najis Kalau ada tempat yang ada Najis Jangan mengajit di situ Misalnya ada kotoran Kamu tahu ada kotoran di situ Di samping WC Tidak boleh Karena WC tidak su Tidak suci Yang berikutnya adalah Membacanya harus tenang Bacaannya harus tenang Tidak boleh baca Quran Sementara membaca Baru mengganggu lagi teman di samping Kamu ini Begini Jangan Jadi tenang Baca Supaya bisa paham Cara bacanya yang bagus Dan seterusnya Harus di Tenang dalam membaca Baca InsyaAllah luar biasa Yang berikutnya Kalau bermain Kalau membaca Quran Tidak boleh ber Tidak boleh bermain Tidak boleh bermain Baca Quran baru setengah ayat Baru Ba'udhu billah Lagi bermain Bareng 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 A'udhu billah Supaya semangat Kalau sendiri malas Maka Bacanya harus sama Sama Berkelompok Ustadzanya yang di sekolah Masing-Masing Dengan Karuslan yang ada di rumah Mengaji sama-sama Dengan keluarga Dibaca sama-sama Inilah beberapa adab Dalam membaca Kur'an Dalam membaca Kur'an Setiap bacaan Quran Itu dapat Pahala Satu Adik-adik Soleh yang ada di Studio Dengan yang ada di rumah Tibalah kita pada Penghujung acara Anak soleh Kita berdoa Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Acara anak soleh ini Mendapatkan Keberkahan Dan keridoan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan mampu Mencerdaskan Anak-anak Indonesia Amin Supaya berkah Pembelajaran kita Pada kesempatan Kali ini Kita tutup Dengan membaca Doa Doa Kafaratul Majelis A'udhu billah Yiminasyaitun Bismillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma Hamdika Ashadu Allah Astaghfiruka Wa atubu ilaih Assalamualaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh Alhamdulillah Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah